Intro Yo what's up Lin Squad Kembali lagi di channel Rudy Wipam Di video Draw Story kali ini Aku akan bercerita tentang perkelahian antara dua monster yang sangat menyeramkan Yaitu perkelahian antara Five Head melawan monster Long Horse Yang mana keduanya merupakan monster ciptaan dari Trapper Henderson Tapi sebelum aku mulai ceritanya Buat kalian yang belum subscribe di channel ini Kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi Setiap kali aku mengupload video-video baru Nah kalau udah kita bisa mulai ceritanya Pastinya kalian semua sudah mengetahui Tentang dua monster yang akan saya bahas kali ini Yaitu Long Horse dan juga Pipe Head Yang mana monster Pipe Head sendiri adalah monster yang sangat jahat Sedangkan Long Horse adalah monster yang baik Kedua monster ini sudah pernah saya bahas sebelumnya di video yang terpisah Jadi kalau kalian belum nonton videonya Silahkan ditonton terlebih dahulu Supaya kalian lebih paham dengan alur ceritanya Untuk kalian yang baru mengikuti channel ini Mungkin kalian belum mengerti tentang kekuatan dari kedua monster tersebut Jadi saya akan menjelaskannya terlebih dahulu Yang pertama adalah monster Pipe Head atau monster kepala pipa Pipe Head merupakan monster humanoid dengan ukuran tubuh raksasa Monster ini merupakan jenis lain dari monster Siren Head Yang mana kepalanya berbentuk dua buah pipa raksasa Namun meskipun tidak berbentuk seperti sirine Kepala pipa tersebut memiliki fungsi atau kekuatan yang sama Yaitu dapat mengeluarkan suara yang keras dan menggema Berbeda dengan Siren Head yang lebih sering ditemukan di daerah daratan Seperti di hutan, pegunungan, ataupun di tempat-tempat sepi lainnya Monster Pipe Head ini cenderung lebih sering terlihat di daerah perairan Seperti danau, rawa, ataupun di sungai-sungai kecil Bisa dibilang Pipe Head merupakan monster sejenis Siren Head Namun habitatnya berada di daerah perairan Sedangkan untuk kekuatan fisik dan daya tahan tubuh Monster Pipe Head sendiri setara dengan monster Siren Head Apalagi jika dia berada di air Maka kekuatan Pipe Head ini akan berpuluh-puluh kali lebih kuat Daripada berada di daerah tan Kemudian untuk monster Long Horse Sesuai dengan namanya, monster ini memiliki bentuk seperti seekor kuda Namun dengan tubuh atau leher yang sangat panjang Bahkan dikatakan panjang tubuh dari Long Horse ini Adalah sejauh pandangan manusia Sehingga kita tidak akan bisa melihat ujung dari tubuhnya tersebut Makhluk ini memiliki bentuk menyeramkan Karena seluruh tubuhnya berupa kerangka tulang Dengan kepala tengkora kuda tanpa rahang bawah Namun meskipun memiliki wujud yang sangat menyeramkan Ternyata makhluk ini adalah monster yang baik Dan bertugas untuk melindungi manusia Dari serangan-serangan monster jahat Ataupun dari bencana alam Selain memperingatkan manusia akan hal buruk yang akan terjadi Monster Long Horse ini juga memiliki kekuatan mengerikan Untuk menghadapi monster-monster jahat Seperti Siren Head, Cartoon Cat, dan lain-lain Bahkan dikatakan juga monster Long Horse Merupakan salah satu monster yang paling kuat Yang pernah diciptakan oleh Trevor Henderson Nah kalau kalian sudah mengetahui kekuatan mereka berdua Kita akan langsung mulai ceritanya Cerita ini terjadi pada tanggal 13 November 2020 Dan untuk lokasi kejadiannya Masih dirahasiakan oleh si pengarang cerita Kejadian ini dialami oleh dua orang pria yang bernama Angga dan Dimas Mereka berdua adalah anak remaja Yang masih berusia sekitar 17 tahunan Angga dan Dimas sudah bersahabat sejak kecil Dan mereka memiliki hobi yang sama Yaitu memancing ikan Hal tersebut pun bukan tanpa alasan Karena mereka tinggal di dekat sungai Dan bahkan kedua orang tua mereka adalah seorang nelayan Sehingga mereka sangat sering memancing ikan Nah jadi ceritanya pada hari libur yaitu hari Minggu Kedua sahabat itu pergi memancing di sebuah sungai Yang berada tidak jauh dari tempat tinggal mereka Mereka pergi memancing menggunakan sebuah perahu kecil Milik ayahnya Dimas Agar mereka bisa memancing di tengah sungai Singkat cerita mereka pun sampai di dermaga atau pelabuhan Mereka pun menaiki perahu yang ada di sana Dan pergi mencari spot memancing Mereka berharap bisa mendapatkan banyak ikan besar kala itu Setelah setengah jam mendayung perahu Mereka berdua akhirnya mendapatkan sebuah tempat yang sangat strategis Untuk memancing ikan Mereka lalu mengeluarkan alat pancing mereka Dan mulai memancing di tempat tersebut Namun setelah memancing sekitar 30 menitan Mereka tidak mendapatkan satu ekor ikan pun Bahkan tidak ada sambaran ikan sama sekali Karena di lokasi itu mereka tidak mendapatkan seekor ikan pun Angga dan Dimas kemudian memutuskan mencari lokasi mancing yang lebih strategis Dan lokasinya ini sangatlah jauh dari pelabuhan Bahkan banyak warga yang mengatakan bahwa sungai yang mereka datangi itu Merupakan sungai angker yang sering memakan korban jiwa Namun Angga dan Dimas merupakan pemuda pemberani Yang tidaklah percaya dengan cerita tahayul seperti itu Mereka yakin di lokasi itu terdapat banyak ikan besar Karena jarang didatangi oleh orang lain Setelah kurang lebih satu jam mendayung Akhirnya mereka sampai di lokasi angker tersebut Dan mereka langsung menurunkan pancingan mereka ke dalam air Dan ternyata benar saja Baru beberapa menit mereka menurunkan pancingannya ke sungai Pancing mereka berdua langsung disambar oleh ikan Mereka sangat bahagia sekali Karena perjalanan jauh yang mereka tempuh tidaklah sia-sia Ternyata sungai angker yang dirumorkan itu Terdapat banyak sekali ikan besar Mereka terus memancing disana selama beberapa jam Dan mereka mendapatkan lebih dari 20 ekor ikan Yang mana semuanya adalah ikan-ikan besar Dan tentu saja itu adalah hasil pancing terbanyak Yang pernah mereka dapatkan selama memancing Kemudian setelah hari mulai gelap Mereka berdua kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah Lagi pula perahu mereka sudah kepenuhan dengan ikan Sehingga mereka tidak dapat menampung ikan lagi Dengan perasaan yang bahagia Mereka mendayung perahu dengan penuh semangat Namun saat di tengah perjalanan pulang Mereka dikejutkan oleh arus air yang tidak normal Yang membuat perahu mereka terombang ambing Oleh gelombang air yang sangat besar Yang datang dari tengah sungai Perahu mereka bahkan hampir saja terbalik oleh gelombang tersebut Dan kemudian di tengah sungai terlihat sebuah penampakan Yang muncul perlahan ke atas permukaan air Benda tersebut terlihat seperti pipa berukuran raksasa Dan sepertinya itu mengarah tepat ke arah Dimas dan Angga Mereka berdua pun ketakutan setengah mati Dan kemudian mendayung menjauh dari benda raksasa tersebut Mereka berdua sangat panik Dan kemudian mendayung ke arah daratan terdekat Mereka berharap benda raksasa itu tidak mengikuti mereka lagi Namun sepertinya bukannya menghilang Benda itu malah bergerak lebih cepat dari sebelumnya Yang membuat Angga dan Dimas semakin panik Dan meningkatkan kecepatan perahu mereka Di sini terjadi aksi kejar-kejaran selama puluhan menit Sampai akhirnya perahu mereka sampai mendekati daratan Dan saat mereka sudah mendekati daratan Secara perlahan benda berbentuk pipa tersebut Mulai terlihat jelas hingga ke bagian bawahnya Dan terkejutnya mereka ketika menyadari Bahwa itu bukanlah sebuah benda Melainkan sebuah monster dengan tubuh Yang mirip dengan manusia Atau disebut dengan makhluk humanoid Setelah setengah tubuhnya terlihat Ternyata monster ini memiliki bentuk Yang mirip dengan monster Siren Head Dengan tangan dan kaki yang sangat panjang Namun bedanya monster ini memiliki bentuk kepala yang berbeda Yaitu berbentuk dua buah pipa raksasa Mereka berdua benar-benar tidak percaya Dengan apa yang mereka lihat Ternyata di sungai yang mereka datangi itu Terdapat monster berkepala pipa Yang tinggal di sana Karena sangat ketakutan Tubuh mereka pun langsung tidak bisa bergerak Dan mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi Karena mereka sadar monster itu akan memakan mereka berdua Jadi mereka hanya bisa pasrah Angga dan Dimas kemudian berdoa Agar mendapatkan sebuah keajaiban Sehingga mereka bisa selamat dari monster mengerikan tersebut Monster pipa dengan cepat bergerak ke arah mereka Dan dari jarak yang dekat terlihat jelas ukuran tubuhnya yang sangat besar dan tinggi Tidak bisa dibayangkan ada monster seperti itu yang bersembunyi di dalam sungai tempat mereka memancing tadi Angga dan Dimas kemudian berteriak kencang meminta pertolongan Karena monster pipa itu semakin dekat dengan mereka Dan keajaiban pun terjadi Dari atas langit muncul sesosok monster raksasa berkepala tengkora kuda Dengan tubuh yang sangat panjang Dan pastinya kalian sudah tahu bahwa itu adalah monster long horse Dia jatuh tepat di dekat monster pipehead Yang kala itu hampir menangkap Angga dan Dimas Sepertinya monster long horse itu sudah lama ingin menghabisi monster pipehead Karena dia sering memakan para nelayan yang melintasi sungai tersebut Dan kebetulan pada sore itu Monster pipehead ini sedang muncul ke permukaan air Dan terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua Yang mana sudah dapat dipastikan Kalau satu lawan satu maka long horse lah yang akan menjadi pemenangnya Namun karena pertarungan kali ini terjadi di habitat monster pipehead Yaitu di daerah perairan Jadi monster pipehead juga memiliki peluang besar untuk menang Karena seperti yang kita ketahui Semburan api dari monster long horse Tidak akan mempan terhadap air Karena tidak dapat menggunakan semburan apinya Monster long horse pun hanya bisa menggunakan serangan fisik Untuk mengalahkan monster pipehead Dan karena pertarungannya berada di sungai Maka kekuatan dari pipehead ini berkali-kali lebih kuat Daripada berada di daratan Karena seperti yang kukatakan di awal tadi Kekuatan pipehead ini adalah air Jadi akan sangat sulit sekali bagi monster long horse Jika ingin mengalahkannya Dan besar kemungkinan juga Monster long horse akan kalah dari monster pipehead Pertarungan sengit itu mengakibatkan gelombang air yang sangat besar Di daerah sekitarnya Seperti sedang terjadi badai yang besar Beberapa kali monster pipehead ini dijatuhkan Namun dia masih bisa bangkit Bahkan kekuatannya tidak terkuras sedikit pun Sedangkan long horse kekuatannya semakin melemah Karena beberapa kali dia ditenggelamkan oleh monster pipehead Dan menyadari dirinya akan kalah Maka monster long horse pun melakukan serangan terakhirnya Dengan sekuat tenaga Long horse kemudian melilit tubuh pipehead Seperti ular anakonda yang melilit mangsanya Dengan menghabiskan energi kehidupannya Long horse pun akhirnya berhasil membunuh monster pipehead Namun kali ini monster long horse juga ikut tewas Karena dia telah menggunakan kekuatannya secara berlebihan Baginya itu lebih baik dilakukan Karena jika monster pipehead ini terus dibiarkan hidup Maka dia akan mengakibatkan kekacauan di dunia Oleh karena itulah long horse mengorbankan hidupnya Agar bisa membunuh monster pipehead Namun tentu saja masih banyak monster long horse lainnya Dari dimensi lain Yang akan tetap melindungi bumi dari serangan-serangan monster jahat lainnya Jadi kalian tidak perlu khawatir Karena di dunia ini masih banyak monster long horse Yang siap melindungi manusia dari serangan-serangan monster jahat Nah dampak dari pertarungan monster long horse Melawan monster pipehead tersebut Mengakibatkan terjadinya gelombang besar Yang menghantam perahu Angga dan Dimas Sehingga perahu mereka pun terbalik Dan mereka berdua tercebur ke air Mereka sempat terbawa arus yang sangat deras Namun kemudian mereka dapat terselamatkan Mereka berdua sangat bersyukur Sudah selamat dari serangan monster pipehead Dan itu semua berkat pertolongan dari salah satu monster long horse Dan yang paling mereka sesali dari kejadian tersebut Adalah saat perahu mereka terbalik Padahal mereka mendapatkan banyak sekali ikan Namun semuanya menjadi sia-sia Nah itulah tadi cerita tentang pertarungan Antara monster long horse Melawan monster pipehead Kalau pertarungan itu terjadi di daratan Mungkin long horse akan menang dengan mudah Namun karena pertarungannya terjadi di sungai Jadi pertarungan mereka berakhir imbang atau seri Karena dua-duanya sama-sama tewas Perlu saya tegaskan kepada kalian semua Bahwa cerita di video ini hanyalah sebuah cerita fiksi belaka Yang berarti cerita ini tidak benar-benar ada di dunia nyata Namun seperti biasa percaya atau tidak Itu tergantung pada diri kalian masing-masing Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata Dan untuk menambah wawasan kita semua Tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia Anyway guys kurasa itu saja untuk video draw story kali ini Semoga kalian suka dan juga terhibur Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk terus support channel ini Kalau kalian ingin request untuk cerita draw story selanjutnya Kalian bisa saja tulis di kolom komentar And ya thanks for watching guys Until next time and stay cool Bye-bye Terima kasih telah menonton